Halo guys, kembali lagi ke channelnya Omuzo Nah, jadi sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo ya guys ya Karena subscribe itu gratis guys Dan juga tonton video ini sampai habis Kalau kamu gak mau ketinggalan info tentang Ultraman, oke? Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo Nah, di depan kita sudah ada paket lagi ya guys ya Nah, kali ini Omuzo bakal unboxing Ultraman Reboot Hyperkey So, kita langsung aja guys buka Let's go guys Ya, di video kali ini Omuzo bakal langsung aja ya Kita bakal buka ya, ini bukanya sebelah sini Ini Omuzo beli di itu guys Langganannya Omuzo ya Itu di Tokopedia, kalian bisa langsung cek aja ke lapaknya ya Yaitu di The Old Lady Si Kuda Hitam Gampoknya kalian, logonya ya Yang, apa namanya, gambarnya kuda warna hitam guys Gitu ya, karena disana update-nya cepat sekali Kalau mainan yang baru ya So, kalian langsung bisa cek aja ke lapaknya Bahkan kalian juga bisa di follow ya Instagramnya The Old Lady Disana juga ada, kalian bisa tahu info-info apa Barang yang mau ini ya Mau dia berdatengin So, ini dia pakai ini ya guys Ya, ini dia Hyperkey-nya ya Ini dibungkus pakai bubble wrap Nah, ini dia guys Ultraman Reboot Ya, ini pakai ini kayak DX-DX Hyperkey yang biasa ya Yang Omuzo pernah unboxing beberapa ya Lalu juga Ultraman Z Terus kemudian Ultraman Trigger Skytype Dan juga yang Glitter Juga Packing-nya kayak gini Persis guys Ini cuma pakai Apa namanya Pasti kayak gini aja ya Nah, ini ada gambarnya sih Ultraman Reboot Terus kemudian ini ada Hyperkey-nya ya Ini di belakang Ini belum SNE ya Karena Kita impor langsung guys Dari Jepang Jadi tidak ada stiker SNE Jadi kemungkinan Apakah Ultraman Trigger ini Akan masuk ke Kid Station Ataupun Ada yang supply Omuzo juga kurang tahu ya Karena Apakah RTV juga bakal layangin Si Ultraman Trigger guys So, kita tunggu aja ya Nanti kabar baiknya Apakah bakal tayang di Indonesia atau enggak Kayak si Ultraman Z guys Nah, disini ada Apa namanya Sound-sound-nya ya Ketika dimasukin ke Apa namanya Ini nih Senjatanya si Ultraman Trigger Ataupun di God Spark Lens-nya So, Omuzo langsung Buka aja guys Let's go guys Ini kita Ini ada ininya ya guys ya Harus Kita buka dulu guys Ini dia pakai Solace aja Bawahnya enggak ada So, ini kita langsung Buka aja ya Ini bukanya gitu Ini dia kayak biasa ya Kemudian Apakah ada manual booknya Oh, ada ini Ada manual booknya ya Dia di lamp Tuh, disini ada manual booknya Lalu kemudian Ini dia Hyper King-nya ya Jadi Ini berarti Warnanya apa guys Warna Tosca ya Si Ultraman Trigger Ini ya Warnanya itu Tosca Ini kayak Detail yang kayak biasa lah Dia ada hologramnya juga Terus Posenya L ya L-shape Ini jangan-jangan Ya Omuzo itu Agak Sang Si DG Star-nya Si Ultraman Trigger itu Semuanya pakai L ya Kecuali mungkin Enggak ada Orb disini ya So, ini penutup Baterainya Kemudian Ini ada kode-kode Dibalakang Kayak biasa Terus ini Bandai Made in China Tahun Berapa Ada Tertanya Oh, enggak ada Ya, ini Subraya Productions Lalu kemudian Ya, seperti biasa Bentuknya Kayak Hyper Key yang lainnya ya Ini mungkin size-nya juga sama lah Cuman beda warnanya Ini warnanya Tosca Tuh, sama kayak Yang di Ninyau Omuzo ya So, kita langsung check aja Suaranya kayak gimana Let's go guys Nah, Omuzo bakal cabut dulu ya Ini pelindung baterainya ya Jadi Hyper Key ini Dia kayak biasa Kalau ditekan Dia ganti mode Kalau yang biasa itu Mode Key mode ya Nah, so Jadi kita langsung aja guys Tes suaranya Kayak gimana Let's go guys Oke ya Jadi ini ya Sonnya Ultraman Reboot Nah, sekarang Omuzo bakal Cara ngetes sonnya Kita langsung aja Dibencet Ditekannya Jadi ditahan Lepunnya dia akan Ganti mode guys Nah, gitu ya Lalu suaranya Kayak gimana Kita bakal pencet Yang pertama ya guys ya Satu, dua Tiga Let's go guys Oke, jadi Bunyian sinnya Kayak gitu ya Rame guys So, kita langsung aja Pencet yang kedua ya Ini kayak gimana bunyinya Let's go guys Let's go guys Oh, mantap sekali ya Ini Suara dari skillnya Si Ultraman Reboot Yaitu Remote Cutter Ya Lalu kita bakal Pencet satu kali Guys Bunyinya gimana Let's go guys Oke, mantap guys Jadi Untuk yang ketiganya Itu Ini ya Kosennya ya Galaxium Burst ya Wih Keren banget Anjir suaranya So, kita langsung Cek aja guys Bunyinya satu lagi Apakah bunyinya Bakal balik lagi Ataukah ada beda lagi Guys Let's go guys Oh, ini suara color thumbernya Ya Kalau si Reboot Apa Kurangan energi Jadi bunyinya color thumbernya Kayak gitu ya Guys So, omso bakal Pencet satu kali lagi Bunyinya gimana Let's go guys Oke Ya Jadi bunyinya kayak gitu guys Ini cuma bisa bunyi Berapa kali ya Tiga kali ya Atau empat kali tadi ya So Omso bakal langsung Coba aja Ya Di God Spark Lens Guys Let's go guys Oke guys Di depan kita sudah ada God Spark Lens Dan juga Hyper Key Ultraman Reboot So Muzo bakal langsung aja Coba ke dalam God Spark Lensnya Let's go guys Kita nyalain dulu ya Oke Sekarang Muzo bakal langsung aja guys Masukin Ultraman Reboot Oke Mantap ya Muzo bakal Coba kita tekan ya guys Suaranya kenceng juga guys Jadi itu ya Galaxiumnya ya So Muzo bakal buka aja guys Kayak di filmnya Let's go guys Ultraman Reboot Ultraman Reboot Oke Jadi suaranya persis sama kayak tadi ya guys Si God's Hyper Key nya Cuman kita ganti mode So Muzo bakal pencet satu kali lagi guys Bunyinya kayak gimana ya Oke Jadi suaranya persis ya Kayak yang tadi ya Remote Cutter Lalu yang ketiga itu Galaxium Burst Lalu yang keempat Adalah bunyi dari Color Termernya Si Ultraman Reboot Guys Kita bakal coba dulu ya Apakah sama atau tidak Oke ya Bunyinya sama ya Terus yang ke selanjutnya pasti Jadi Color Termernya Si Ultraman Reboot guys Oh enggak ya Jadi kalau di pencet itu Nggak ada bunyi itunya guys Nggak ada bunyi Dari si Color Termernya guys Oke ternyata Cuman Siya guys Jadi Si apa namanya Color Termernya itu Kalau enggak ada Di mode God Spark Lens ya Jadi bunyinya itu Yang keempat adalah Bunyi dari Color Timernya Kalau masukin ke dalam God Spark Lens Itu bunyi Siya Kayak gitu ya Oke guys So Mungkin segini dulu guys Review Dari Ultraman Reboot Ya Hyper Key So Kalau kamu suka video ini Jangan lupa Like dan subscribe Channelnya Okozo Sampai coba Di video selanjutnya Ultraman Reboot 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 Terima kasih.